Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Idejongkok Ih, saya tuh dapet kondisi dimana yang gak ngenakin banget Karena device saya, Android device saya gitu Tiba-tiba rusak gitu ya Yang real device Terus, kalau misalnya saya pake, apa namanya Nox player Entah kenapa dia minta banget Minta banget di hypervisor-nya tuh buat dimatiin gitu Sedangkan kan saya gunain Hyper-V Virtualization-nya itu Buat Docker, buat VM, buat lain-lain gitu Dan dia gak mau gitu Ya, terus Kalau misalnya kan ada FED Manager Bang Ada Android Virtual Device gitu Yang dari Android Studio Iya bisa gitu Cuman kadang-kadang dia bakal nge-crash sendiri Entah kenapa ya Mungkin karena masalah Bentrokan sama Nox player juga atau gimana gitu ya Nah, inti sih kayak gini Ini Nox aja saya jalanin kayak gini Ini bakal nyangkut Terus bakal minta nyalain Enable feature atau malah dimatiin ini per V-nya gitu Kayak gitu lah Intinya kayak gitu Nah, saya nyari-nyari cara nih Gimana ya caranya Saya bisa bikin Bisa jalanin automation testing Untuk Android gitu ya Untuk mobile Tapi real device saya rusak gitu Cari alternatif lain Nah, tuh 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 Minta kayak gini Bisa aja sih Saya non-aktifin Cuman nanti kalau saya jalanin Kontainernya Saya yang di docker Nggak jalan gitu ya Ya udah Akhirnya saya coba-coba cari cara Ini teman-teman Saya nemu di docker hub gitu ya Ini docker Android Kenapa saya pilih ini gitu ya Kayaknya keren gitu ya Docker Android nih Karena yang bikin Orang kita Rasan nasionalisme langsung naik gitu ya Wah, keren nih Ini buat anda orang Indonesia gitu Pak Budi Utomo Saya cari namanya docker Android Jadi ini kayak Kita bakal punya Device sendiri Emulator pastinya Cuman dia itu Ter-containerisasi gitu ya Di dalam container Di dalam docker gitu ya Jadi kita bisa Meremote Istilahnya bisa meremote Si Android device kita gitu ya Androidnya dimana? Di docker Kayak gitu Ini kayaknya berguna banget Misalnya kalau kita Jalanin ini di Server gitu ya Kita kan bikin automation Nggak di lokal ya Kita bisa jalanin server Misalnya kita punya server Kita dibikin containerize Terus yang satu Buat jalanin docker Androidnya Yang satu Buat jalanin Apium automationnya Kayak gitu Itu bisa Kayak gitu ya Nah cuman kalau sekarang Karena ini darurat Saya bakal pakai ini Untuk ngetes-ngetes Di lokalan saya aja Gitu ya Ini Ada dokumentasinya lengkap banget Contributor juga banyak Ada 48 orang Jadi caranya ya Kita harus punya Kalau saya sih ada docker ini ya Ada docker desktop gitu ya Saya pakai docker desktop Dan saya udah sebenernya Ada download Ini nya si Bukan download istilah ya Udah full Image nya gitu ya Udah docker image nya Sudah saya ambil gitu Jadi Di sini Sini Oke Ada di image Saya udah download nih Image nya udah Bapet Gede banget Emangnya sekitar 10 Hampir 11 giga gitu Cuman ini Worth it lah Nah cuman Kayaknya gitu Saya belum nyobain juga Main bilang worth it aja Nah disini List docker image nya banyak Saya pilih yang 14 Karena ya sekarang kan Device nya makin canggih gitu ya Sudah saya pilih yang Image yang paling baru gitu ya Emulator yang Android 14 gitu Terus ini ada list of device Ini skin sebenernya teman-teman Nggak skin juga sih Tapi nanti Mungkin ya gitu Cobain ya Saya bakal cobain Mungkin pakai Galaxy 9 gitu Sesuai dengan handphone saya Nah udah Terus ini caranya running nya Ya machine support virtualization Nah ini dia Ini pasti Kalau pakai docker di desktop Mestinya sih support virtualization Jadi harus jalan Terus ini cara running nya Oke Terus nanti dijalaninnya di Localhost 6080 Gitu ya Blah 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 Udah lah Kita yolo aja oke Kita langsung Kopas aja dulu ini Bentar bentar Baca dulu Oke Ini docker run Run nya di port 6080 Emulator device nya Ini Samsung Oh ini berarti milih yang dari sini Teman-teman Ini milih yang di atas Terus Oke Dia pakai VNC Karena kita kayak nge-remote ya Device nya KVM nya Name nya Android Container Ini sebenarnya name nya Kita bisa ganti-ganti Nggak mesti Android Container Kita bisa ganti-ganti Terus ini Image nya Image nya seperti ini Oh dia pakai emulator 11 Saya udah Ambil image nya yang 14 Berarti kita tiga ganti aja Ke 14 gitu ya Kalau misalnya teman-teman Langsung running bisa nih Kalau teman-teman langsung running Tapi pastiin punya docker dulu ya Di desktop masing-masing ya Install aja dulu Desktop atau Apa gitu ya Nah ini coba kita Comment from Terus 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 Ya namanya cukup Percobaan ya Kita cek dulu Oke Ini kalau saya enter Ini langsung jalan Maksudnya dia langsung Ngedownload image nya Dari docker hub Si yang 11 gitu ya Kalau misalnya teman-teman tanya Tos udah punya Kalau kayak saya nih Saya udah punya yang 14 Ini saya ganti 14 Dia nggak akan Download lagi Nggak ngambil lagi Si Image nya Jadi udah Udah langsung pake lah Ini namanya Kita ganti nama aja Android Emulator Gitu ya Android emulator Terus Oke 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 Saya mau pake Galaxy 9 Sama kayak handphone saya Jadinya 6080 Oke udah Udah Terus tinggal Enter Enter Langsung jadi Oke Langsung jadi 6080 Cek Mana kontenernya Nah Ini kontenernya Saya langsung jalan nih Teman-teman Ini yang Android emulator Kan name nya ini Kontenernya id nya ini Ini nggak penyak Ini sudah panjang Image nya pake yang Udah ada Tadi image yang disini Udah Port nya 6080 Sesuai ya Coba kita cek Running Mana harusnya Oke Cara bukanya Seperti yang Dikasih tau disini Tinggal buka Localhost 6080 Ya pake Ini ya Localhost kita Di 0000 Atau 127 001 6080 Tinggal kita klik aja Oke Nah Udah kebuka Saya udah ketutup Udah Kita buka aja Buka tab baru Localhost 6080 Oke Ini tinggal Pencet connect Ini kayaknya Ini apa Oke Itu kayak VNC nya gitu ya Kita connect Oh yoi Mantap Langsung ada handphone nya Persis lagi Bentar 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 Ini fungsinya buat apa ya Oke ini kayak tombol-tombol gitu Ya sebenernya kita udah gak pake ya Tombol-tombol gitu Atau gak tau sih Saya gak tau ini bakal berguna atau enggak Oke ini Google Ini kenapa Google nih Kayak nyangkut gitu ya Oh ini bisa geser-geser gak sih Oh bisa Bisa digeser-geser Lalalala handphone nya mati Gak tau ini kenapa Pala handphone nya mati Oke Coba cek lagi Eh gak mati deng Oh Mantap Cuman ya agak lambat ya Kayaknya emang agak lambat nih Orang gak terlalu responsif gitu ya Tapi seenggaknya ada lah ini Saya udah punya device lagi nih It's okay Tidak apa-apa gitu ya Mantap Cuman Bentar Kalau misalnya kita mau Connectin ke Apium gitu ya Atau connectin ke Mana Edb nya connect ya nih Adb Devices Gak connect lah Iya bener Gak connect Tidak connect Karena dia pakenya di jalanan di 6080 ya Hmm Entah Entah Saya baca dulu ya Ini Dia beneran saya gak tau ya Saya nyobain Saya baru nyobain Oke Mungkin Kita pake Edb connect Edb connect Gitu kan Ini kan localhost Gitu kan Berarti kan 127.0.0.1 Ini kayak si Kayak si Waktu nox aja Kalau kita connectnya nox kan ke 62001 Kalau ini coba 68 dulu gitu ya Ini Ini tebak-tebakan aja Gak tau juga ini bisa apa gak Kayak tau juga nyoba Tungguin dulu deh Hmm gagal Hmm gagal 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 Oke Baca dulu Baca dulu Oh ini ada nih Control Android 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 Oke Dia suruh buka port dulu Ke 5554 Atau 5555 Ada berkonek Docker machine IP Hmm IP addressnya gimana dapetin IP address Oke kita cari Docker IP address Container Hmm 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 Sampai pake docker inspect aja ya Coba deh pake docker inspect mau gak Docker inspect Ya Docker Inspec Hmm Apa yang namanya Kadang-kadang memang Oke ininya ID-nya saya kopas dulu Kita kopas ID-nya tau sih Oke IP address 172 172 Hmm Coba ya Jadi Kita diminta untuk membuka Port baru Jadi kita akan running baru sebenernya Kita akan running baru nih Ini kita stop aja Kita stop Terus kita balik ke container Benar-benar nyoba ya Oke Dia kan akan stop Terus kita hapus aja Delete forever Oke Terus Gimana tadi Ini ya Coba kita Ganti Hmm Tambahin port lagi Jadi tuh Kalau berarti Sepemahaman saya Ya port 6080 Buat nampilin Atau buat connect ke VNC-nya Buat nampilin ke kita di browser Kita buka port lagi Kita buka port lagi 5555 gitu ya Untuk Untuk connect si EDB-nya gitu ya kan Tambahin port lagi deh 5554 5554 Ini kita coba Kita coba gitu ya running Dengan kita bukaan portnya ada 3 nih Jepret Oke Sudah jalan nih Ada 4 port ya Wow Mengekspos port keluar Sangat berbahaya Saudara-saudara Oke Ini udah kebuka Gitu kan Cuma dia restart lagi Si Device-nya ini Terus Kita coba nih Bentar Dia nyala gak sih Hmm Kayak mati gitu deh Pencet dulu lah Kayak mati gitu temen-temen Oke Tunggu dulu Tunggu dulu Dia jalan sih Oh Tunggu ini start With us too quickly Oke Oh jalan 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 Oke Tungguin aja Dia sampai Ini ya Agak lama nih video Karena emang namanya Coba-coba gitu ya Hmm Oke Sampai dia kebuka Karena portnya kebuka Kita coba cek dulu ya Karena portnya kebuka Apakah benar Portnya kebuka Males pakai ini Pakai Nama aja Android Memulator Oke Kita cek port Akan buka 47 4723 0 55 55 54 55 5 900 0 60 80 Oke 900 Oke Sebenernya ada 1 2 3 4 5 6 Port Tapi yang kita Yang kebukaan ada 3 Oke Kalau ada 4723 Merti kita bisa konek Apium sebenernya Harusnya kayak gitu ya Harusnya kayak gitu Coba aja dulu sini Kita buka Comment penbaru aja ADB Devices Hmm 6080 Offline Yang tadi kita paksa Connect ya Kita paksa connect dia Coba kita ADB Kill server Dulu aja Terus kita start lagi ADB Start Server Oke Kosongan nih Oke Itu handphone udah nyala Yang tercoba ADB Devices Mantap Ponek langsung Lagi santai kawan Oke 5554 Karena kita buka Jadi dia langsung Connect ya Mantap Ini berarti Berarti kita tau dong Ini gimana ngeliatin ya Biar enak nih Kayaknya kita kecilin dulu Ini kita Minimize aja ya Gini kan Kita minimize kayak gini Biar keliatan Bener-bener handphone Cuma Kok geser Ya ngilang Ya ngilang Mana tuh handphone Ya handphone yang ngilang Oh ini ada nih Kadang emang Oke Ini handphone nya kan nyala nih Ini saya geser kesini Tuh Biar Pas sama layar Jadi Gak usah lagi Beli device baru Atau Pake FVD Manager RSI ini Pake docker aja Harusnya gak nge-crash ya Cobain dulu ya ADB Shell ADB Shell Nah masuk Masuk ini LSO udah masuk Oke 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 udah exit Sekarang kita coba ADB Kita coba aja dulu ya Coba Ini home button nya mana ya Oke ini kan ke home gitu kan Kita coba ADB Shell Input Swipe gitu ya Kita coba jalanin deh Harusnya kalau ada ADB Ini langsung connect sih ADB Shell Input swipe misalnya Dari titik 100 ke 1000 Ke 100 Ke 1500 Swipe Iho Iho Ii nge-swipe Emang agak delay sih Tapi dia nge-swipe Mantap 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 Oke Berarti kalau ADB nya connect Sekarang kita bisa ADB install Coba kita installin si ini ya Saya punya APK sih APK APKan Ada di Ada di Sini Kita pake Koademo aja Koademo Koademo nih Seko PS Pap Kopi pap nya gitu kan Taruh sini ADB install si Koademo Cepet Cepet banget Udah ada Iho Iho Langsung ke install dong Wah ini lancar banget sih Emang maksudnya Gimana ya Gak ada crash Maksudnya Biasanya kalau saya pake FVD Suka nge-crash nih Tapi ini gak nge-crash sama sekali ya Oke ADB shell Jamses Windows Windows Oke Ininya udah Oke Mantap Berarti kalau kayak gini caranya Kita bisa connectin si APYUM juga Tapi masalah kayak Port nya gak kebuka Pas kita cek kesini kan Port nya gak kebuka 4723 gak pake nih Berarti kita coba aja lagi ya Kita coba lagi Gimana ya Oke Kita Kita matiin dulu Kita matiin dulu yang ini Itu kan Oke ini kan port nya ada 123 Nah sekarang kita coba Kita delete lagi Kita akan buka Dari tadi bikin kontainer mulu no Oh iya Kita akan coba Buka kontainer baru Dengan nambahin port nya 4723 Teman-teman Nih saya taruh sini dulu Biar lebih rapih aja sih Oke 4723 Oh buka port Minp 4723 Titik 24723 Oke sekarang kita enter Harusnya dia running Oke Kita bikin port baru Eh bikin Port container baru Baru running 3 detik Oke Mambo cukup CPU nya cukup Sekarang Coba kita connect ya POI Connect bre Ini handphone nya Tinggal nyalahnya aja Kita tungguin aja Sampai nyalah Gak tau kenapa gak nyalah ini Coba Saran Nyalah dong Oke nyalah Biarkan disini Terus Kita berarti siapin Apium nya Ya kan Kita akan siapin apium nya Edb devices Pasti jadi offline Oh langsung connect Langsung connect Oke berarti Kita bisa siapin Apium Dimana Running nya apium saya Itu 4723 Teman teman Port nya standar nya Apium itu 4723 Karena memang Di ininya Si handphone ini juga kan Port nya 4723 Kita akan connectin ya 4723 Akan siapin dulu Apium inspector Ini nyoba aja Ini bisa apa enggak Harusnya sih bisa Ih mantep Gak usah ribet-ribet lagi Dan juga ini Android nya Android paling baru kan Ini yang 14 Gak tau sih Sekarang Android 14 ya Saat ini Kalau gak salah Android sekarang itu Android 14 yang saya pakai Sekarang ini juga Image nya yang Android 14 Harusnya aman sih Kita coba cek dulu Kwa demo Kwa demo Nih saya udah pernah bikin Oke berarti tinggal Ganti aja ya Si UD ID nya UD ID nya tuh Yang emulator 5554 Tadi Edb devices Emulator 5554 Kita siapin Kopas dulu Taruh sini Save dulu aja Apium nya udah jalan Handphone nya belum Agak lama sih Memang kayaknya Tergantung sama Kekuatan PC sih Tetap Kan CPU nya Makannya gede banget Ini Tau ya Tapi dengan begini kan Saya gak perlu lagi Namanya Pakai Apa nih Dia mati apa gimana sih Ada gak tahu Ini dia mati apa enggak Oke Udah nyala ya Oke Kita coba Running Oh kenapa gelap nih Oh Oh Enggak Sekarang udah gak pakai Slash WD Slash Hub Ini harusnya gak pakai Oke 4723 Start session Oh iya Device ini nya Belum di install Entar ini gak akan Oke Install Apium nya Mantap Mantap ini Udah ke install Apium Atau sebisa sih Cuma masalahnya Si device nya Belum ke install Eh sorry Bukan device Apa namanya Si App nya belum ke install Kan app nya belum ada Code to lead Gak ada Kita coba ADB install Ini ya Ops file Ini kita gak remote loh Oke Oke Success Habisnya udah ada Nih udah ada Start session Bisa dong Bisa dong Jalan Jalan Ih jalan Mantap Oke Jadi bisa ya teman-teman ya Kita pakai Ini nih Docker image yang memang Untuk Android emulator Ada ya Link nya nanti Saya kasih di bawah Jadi tinggal teman-teman Ya siapin aja Docker desktop nya Terus Udah deh Tinggal ngikutin aja Ngikutin apa yang ada Disini nih Eh Punya pak kudia Ikutin yang ada disini Dokumentasi jelas kok Aman Udah Selesai Selamat menikmati Kalau Apium inspector aja Bisa connect Berarti untuk Ya untuk Codingan python kita Untuk automation Pakai Apium Pasti jalan Dah Itu aja teman-teman Thank you semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah